Dari 575 anggota DPR RI yang telah dilantik kemarin, terdapat 12 selebritis Indonesia yang terjun ke dunia politik. Dua di antaranya Arzeti Bilbina dan Chris Dayanti. Usai disumpah janji japatannya kembali menjadi wakil rakyat, Arzeti yang mengenakan kebaya dibalut hijab krem tersebut, berterima kasih kepada masyarakat konstituennya di daerah pemilihan Surabaya Sidoarjo atas amanah yang diberikan kepadanya. Sementara Diva Indonesia Chris Dayanti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DAPI 5 Jawa Timur ini menuturkan bahwa ia akan berkonsentrasi untuk membawa aspirasi khususnya masyarakat konstituennya di DAPI wilayah Kota Batu dan Malang. Itu masih dengan komisi-komisi yang terkait, kebetulan aku di komisi 10, Alhamdulillah tidak ada satu utang pun untuk undang-undang yang kita bahas, kemudian Alhamdulillah kemarin baru saja beberapa hari lalu bisa akan dirapur undang-undang ekonomi kreatif. Jadi kami di komisi 10 tidak ada utang untuk membuat undang-undang. Di periode selanjutnya apakah ingin di komisi sebelumnya atau ada ingin mencoba komisi lain Pak? Karena kader ya, biarlah partai yang bicara. Jadi ikut apa kata perintah partai. Hanya 5% artis ya, gak lebih dari 5% artis yang duduk di parlemen. Dan kita juga harus tahu bahwa selama ini memberikan cinta dan tanggung jawab dalam bidang seni tentunya sekarang lebih tegas dan terarah melalui parlemen. Jadi kita harus melepaskan jabatan keartisan itu. Ketika kita duduk di parlemen, ya kita mewakili seluruh aspirasi masyarakat. Kita gak boleh mengelompokkan bidang-bidang tertentu kita dari artis dan sebagainya. Sementara itu Hilary Brigita, anggota DPR RI termuda Dapil Sulawesi Utara menyatakan bahwa keinginannya menjadi anggota DPR RI sudah ia cita-citakan sejak lama. Karena orang tuanya pun merupakan seorang kepala daerah di Talaut Sulawesi Utara. Brigita menyampaikan jika diberi kesempatan, ia ingin duduk di Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum. Karena sesuai dengan bidang pendidikan yang ia ambil yakni hukum. Ya, jadi kalau saya di Partai Nasdem, karena kami sangat optimis ya. Optimis dan juga ingin membangun optimisme masyarakat terhadap parlemen itu sendiri. Sehingga akhirnya kami ditempatkan sesuai dengan letak belakang keilmuan. Karena saya dari S1 sampai S3 sekarang yang sedang saya ambil mendalami pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan saya juga sedang meneliti kasus-kasus tindak pidana korupsi untuk menemukan cure bagi korupsi di negara berkembang. Sudah hampir pasti tinggal menunggu SKC akan berada di Komisi 3. Dari Jakarta, Ranggawuni, melaporkan.